dan Jokowi Dodo atau Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Yun Sukyol di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada saat perhalatan KTTG-7 pada Ahad, 21 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menawarkan intensif dan fasilitas untuk investor Korea Selatan yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Jokowi berharap agar pembangunan sistem pengolahan air di IKN yang juga didukung oleh Korea Selatan dapat berjalan baik. Semoga pengolahan air, sepaku semuai water treatment plan, selesai sesuai jadwal, kata Jokowi dalam keterangannya, Ahad, 21 Mei 2023. Selain investasi di IKN, Jokowi juga turut membahas soal kerja sama perdagangan antara Indonesia Korea Selatan melalui IKSEPA yang dinilai harus dilaksanakan secara maksimal. Termasuk di dalamnya dukungan atas 18 proposal proyek yang telah diajukan oleh Indonesia, IKSEPA harus diimplementasikan maksimal, termasuk dukungan 18 proposal Indonesia di bidang pertanian, kesehatan, kebudayaan, perikanan, otomotif, dan it, kata Jokowi. Selain itu, dalam bidang kerja sama investasi, Presiden Jokowi meminta dukungan Presiden Yun terhadap realisasi komitmen investasi sejumlah perusahaan Korea Selatan di Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Lotte Chemical dan CG Group untuk pembangunan pabrik industri kimia di Banten dan pabrik bioproduk di Jawa Timur. Lalu dukungan distribusi energi dan EBT melalui perusahaan LS Kable dan TE dan realisasi investasi ekosistem elektrik vihikel atau EV. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpan Jaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menter Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.